Perkenalkan nama saya Mila Carmilla Yen, NIMS 1910061725, kelas D10, Prodi PGSD. Video ini dibuat guna untuk menuhi tugas UAS Mata Kuliah Belajaran IPS SD. Di Indonesia seringkali terjadi banjir ketika musim hujan tiba. Ini merupakan banjir yang terjadi di desa Benua Kencana. Desa Benua Kencana seringkali terjadi banjir ketika musim hujan. Desa Benua Kencana sebenarnya berada di daratan yang lebih tinggi, tetapi banjir bisa saja terjadi. Penyebab dari banjir di desa Benua Kencana karena terdapat sungai. Sungai yang berada di desa Benua Kencana masih alami yang tidak dibangun seperti bendungan atau tembok. Itu yang membuat airnya mudah naik dan meluap karena tidak ada penghalangnya. Jika terjadi curah hujan yang tinggi dan hujan terus menerus, pasti desa Benua Kencana akan terendam banjir. Apalagi di daratan rendah yang sangat dekat dengan sungai. Daratan rendah yang sangat dekat dengan sungai itu menjadi salah satu tempat yang paling sering didatangi banjir. Ketinggian air ketika banjir biasanya mencapai selutup orang dewasa bahkan kadang sampai sepinggang. Akibatnya, akses jalan terganggu dan warga yang ingin melewati jalan harus menunggu sampai airnya surut. Banjir di desa Benua Kencana tidak berlangsung lama. Kira-kira banjirnya akan surut sekitar 4 atau 5 jam. Ketika banjir terjadi, biasanya anak-anak sering main banjir serta mandi banjir. Banjir di desa Benua Kencana juga disebabkan oleh ulah manusia, seperti penebangan hutan, penambangan emas yang mengakibatkan daya serap tanah rendah sehingga air tidak dapat menampung dengan jumlah yang banyak. Membuang sampah sembarangan juga menyebabkan terjadinya banjir. Kebiasaan buruk membuang sampah di jalan, sungai, dan selokan. Apabila hujan turun, sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air. Akibatnya, aliran air terhambat, meluap, dan akan mengakibatkan terjadinya banjir. Membuang sampah sembarangan juga membuat sungai menjadi tercemar dan kotor, dan membuat lingkungan kita menjadi tidak bersih. Maka dari itu, mulai sekarang, kita harus menjaga dan merawat lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai, melokan, dan di jalan. Kita perlu merawat lingkungan kita agar tetap bersih dan terjaga. Itu semua juga demi kebaikan kita bersama. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan. Agar sumur resapan bisa menampung air hujan, kita juga dapat membuat lubang-lubang biopori agar air mudah terserap ke tanah. Lubang ini dibuat untuk mengatasi genangan air. Banyaknya air hujan yang turun akan semakin meluap apabila saluran air tidak lancar. Tindakan yang paling penting untuk menjaga banjir adalah dengan menjaga kesimbangan lingkungan. Kita perlu melakukan hal sederhana, seperti menanam pohon. Menanam pohon adalah hal sederhana yang memiliki pengaruh luar biasa bagi lingkungan kita. Kita harus menanam dan menjaga kelestarian pohon. Apalagi pohon-pohon yang ada di daerah hulu sungai. Kulu merupakan tempat munculnya sumber air yang berasal dari mata air maupun dari resapan air hujan. Apabila daerah hulu rusak, tanah kehilangan daya serap, akibatnya banjir pun akan menandang. Sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.